Baik, tema pelayanan kesehatan. Bisa didengar? Baik, Standard World Health Organization atau WHO tentang rasio dokter menyarankan minimal 1 dokter per 1000 penduduk. Sementara di Sumatera Utara pada tahun 2023 rasio dokter berbanding penduduk hanya mencapai 0,69 per 1000 penduduk. Dan masih minim keberadaan dokter spesialis di daerah-daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah 619. Untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. Pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta-talenta, anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. Menjadikan tenaga-tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan dan kita harus bekerja sama. Baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini, bekerja sama dengan Bupati dan Wali Kota. Menyiniapkan tenaga-tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis, terima kasih. Kami persilahkan ke pasangan calon nomor urus 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Baik Bapak, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya, kurang lebih ada seribu dokter. Yang kekurangan saat ini untuk spesialis. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya satu dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya kepada calon gubundang nomor uro 2 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi yang disampaikan perbandingan jumlah dokter dengan populasi rakyat Sumatera Utara. 1.000 rakyat Sumatera Utara seyugyanya 1 dokter spesialis. Kalau itu yang terjadi kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Dibandingkan dengan penduduk yang kurang lebih 16 juta tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kerjar jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai kepedalaman-pedalaman kita siapkan dokter-dokter terbang. Untuk melayani rakyat kita. Yang kedua kita menyiapkan kendaraan bus. Kita jadikan mobile untuk membantu rakyat kita. Itu yang menjadi jawaban kita. Bukan berbicara berapa jumlah. Dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi. Semua dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat. Dan menyiapkan biasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter-dokter kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Terima kasih. Mohon tetap tenang. Kita ke paslon nomor urut 1. Silahkan Bapak untuk mengambil bola yang beris.